Pemerintah puluhan rumah di dua desa di Kecamatan Jemenyan Kebupaten Badung rusak akibat terjangan angin kecang pada hari Minggu sore kemarin. Kerusakan rumah sebagian besar pada bagian atap, namun ada juga bangunan rumah yang rusak karena tertimpa pohon. Senin pagi, warga dibantu aparat dari TNI juga melakukan bersih-bersih dan memperbaiki rumah yang rusak. Pemerintah sempat menyatakan tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. 20 orang anggota TNI dari Secabarindam Siliwangi membantu warga membersihkan dan memperbaiki rumah yang rusak akibat terjangan angin kencang di kawasan desa Sindang Laya, Kecamatan Jemenyan Kebupaten Badung. Rumah warga rusak akibat terjangan angin pada Minggu sore 11 April 2021. Tidak hanya di desa Sindang Laya, puluhan rumah di desa Cikadut pun rusak parah, bahkan bangunan rumah rusak karena tertimpa pohon yang tumbang. Warga Sindang Laya, Galih, mengatakan angin datang dengan kencang pada pukul 2 sore hari. Kini warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat peristiwa angin kencang menanti bantuan dari pemerintah setempat. Ini tuh kejadian jam sekitar jam berapaan? Sekitar kurang lebih jam 2-an. Gimana peristiwanya? Hujan dulu? Pertama hujan es dulu, udah hujan es, sambung angin, sama hujan besar, badai gitu. Banyak banget rusak? Banyak pak, ini di belakang juga banyak. Pohon-pohon ini ada 6 lah kurang lebih. 10? 10 sama yang di belakang. Tapi nggak ada korban? Alhamdulillah korban nggak ada. Tapi rumah rusaknya apa aja mungkin? Bisa dilihat itu, apa, atbes, banyak-banyak. Jadi atap ya? Atapnya. Di desa Sindang Laya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung mencatat, sekitar 44 rumah warga rusak. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian angin kencang tersebut. Namun kerugian materi warga mencapai puluhan juta rupiah. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV